Wah ini menarik sekali pertanyaan Bapak ini ya siapa yang suruh harus ada pengganti Petrus Jadi begini Pak Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa alam maut tidak akan menguasai gerejanya Maka setelah kematian Petrus supaya tergenapi apa yang dinubuatkan itu bahwa alam maut tidak akan menguasainya Maka tentunya ada pengganti-penggantinya hingga sampai akhir jaman hingga sampai kepada kedatangannya Pak Nah di dalam Matius 16 ayat 18 Tuhan Yesus berkata begini Pak Dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Nah supaya hal ini tergenapi Bapak yang ganteng Maka harus ada penerusnya supaya tidak dikuasai oleh alam maut Apalagi sebelum Yesus naik ke surga dia juga sudah berjanji kepada para rasulnya Dan tentunya kepada para pengikutnya dan gerejanya supaya tetap ada sampai kepada akhir jaman Apa janji dari Yesus? Matius 28 ayat 20 Pak Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Dan sekarang saya berikan logika sederhana kepada Bapak Tuhan Yesus itu mendirikan gereja itu menurut Efesus 2 ayat 20 sampai 22 Di atas para rasul dengan Yesus sebagai batu penjurunya Jika Yesus batu penjuru maka bangunan jemaat itu akan tersusun rapi Maka kenapa harus ada pengganti Petrus supaya jemaat rapi Tidak pecah-pecah tidak ribuan ajaran yang tak jelas asal-usulnya Sehingga ajaran itu tetap diwarisi dari para rasul atau istilahnya apostolik Dan tidak disusupi oleh ajaran suka-suka gue Begitu Bapak Terima kasih ya Terima kasih